Perayaan hari pengucapan syukur yang merupakan tradisi di Kabupaten Minahasa Selatan dirayakan dengan kesederhanaan. Pengucapan syukur di Kabupaten Minahasa Selatan ini biasanya diselenggarakan setiap tahun pada bulan Juli. Namun karena kondisi COVID-19 dan bencana yang terjadi beberapa waktu lalu di Minsel, sehingga hari pengucapan syukur tahun ini pun dilaksanakan pada bulan September bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara ke-58. Untuk informasi terkait kegiatan apa saja yang dilaksanakan Tribuners, akan disampaikan rekan Manuel Mamoto, reporter Tribun Manado. Silahkan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih. Tribuners perayaan pengucapan syukur di Kabupaten Minahasa Selatan itu merupakan suatu tradisi sejak turun-turun dilaksanakan. Dan untuk perayaan pengucapan syukur pada tahun 2022 ini agak berbeda dengan hari-hari perayaan sebelumnya. Karena biasanya untuk perayaan pengucapan syukur itu dirayakan pada bulan Juli atau pertama tahun. Namun untuk tahun 2022 ini dirayakan pada bulan September. Tepatnya di tanggal 25 September 2022. Nah, Tribuners untuk perayaan pengucapan syukur sendiri ini merupakan suatu bentuk aktivitas masyarakat yang menunjukkan bahasa syukur mereka terhadap hasil yang melimpa dari panen yang bisa mereka terima. Baik dari pertumbuhan atau pertanian maupun dari kelautan. Hasil-hasil seperti itu sehingga mereka masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan menerima ucapan syukur. Dan perlu diketahui juga Tribuners bahwa perayaan pengucapan syukur untuk di tahun 2022 ini dilaksanakan secara serentak untuk di Provinsi Sulawesi Utara. Dibadukan dengan kegiatan atau peringatan ke-58 tahun Provinsi Sulawesi Utara. Dan biasanya Tribuners, kalau misalkan biasanya di setiap perayaan pengucapan syukur ini warga atau masyarakat yang merayakannya itu menggelar open house. Jadi terbuka bagi siapa saja yang akan datang berkunjung ke rumah mereka. Dan di sana sudah disediakan makanan-makanan khas yang luar biasa. Jadi bagi pakat pengunjung atau tamu-tamu yang datang bisa menikmati makanan-makanan khas berupa nasi jahat atau nasi bambu bakar. Ada juga dodol, seperti itu. Dan makanan-makanan menu-menu ekstrim juga yang menjadi andalan pada saat peringatan hari pengucapan syukur tersebut. Seperti lular piton dan macam-macam. Jadi ada juga celeng seperti itu untuk makanan-makanan yang tersedia pada saat perayaan pengucapan syukur. Nah, Tribuners untuk kegiatan selama bermaksudnya kegiatan pengucapan syukur ini semua itu berjalan baik dan terkendali. Karena diamankan, turut diamankan oleh pihak kepolisian, baik TNI Polwi serta Satu PP. Masyarakat juga semuanya bersatu-satu baru untuk menjaga tamu timas di daerah masing-masing. Dan terkait dengan perayaan pengucapan syukur ini oleh pemerintah setempat juga. Sepertinya di Kecamatan Timur pada saatnya melakukan petawar di sana, disediakan makanan-makanan oleh keluarga ataupun para pemerintah yang ada di daerah tempat. Dan untuk pelaksanaan ini yang kenapa dilaksanakan pada bulan September juga selain karena peringatan PUD Provinsi Sulawesi Utara ke-58, ini juga dikarenakan suasana di Sulawesi Utara itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19 masih di level 1 per time. Dan selain itu juga untuk mengurai banyaknya masa yang berkunjung di satu tempat sehingga ini dilaksanakan secara serentak. Karena biasanya kalau pengucapan syukur di Kabupaten Binasa Selatan, jalan-jalan pasti macet. Baik jalanan trans maupun di jalan-jalan desa, itu pasti macet dengan pengunjung-pengunjung dari luar kota, dari luar daerah yang datang berkunjung untuk merayakan sukacita bersama keluarga-keluarga yang merayakan pengucapan syukur. Demikian, Rekan Bia, kembalikan. Baik, terima kasih Rekan Manuel. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Jamat Motorling Timur terkait kegiatan ini selengkapnya. Menurut saya untuk pelaksanaan kegiatan pengucapan syukur, serentak, seprop sulut ini, ini juga dalam rangka karena kita juga masih level satu, ini untuk mengurai, tidak terlalu berkerumun banyak orang, karena ketika orang melaksanakan secara sendiri, pasti menumpuklah untuk keluarga-keluarga yang dari luar-luar untuk datang. Tapi puji Tuhan, apa yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, The Best, yang sudah boleh mengurai, dan ini juga dalam rangka mengantisipasi, jangan lagi terjadi lonjakan untuk kasus COVID. Karena memang untuk capaian vaksinasi juga booster, di Kecamatan Motorling itu belum mencapai 50%, jadi diharapkan juga ini dalam rangka mengantisipasi semua, apa yang orang inginkan, dan ini juga dilaksanakan dengan penutup sederhanaan, supaya masyarakat bisa merasakan, karena ini merupakan kearifan lokalnya kita yang ada di Minsel, menyiapkan makanan-makanan yang memang khasnya ke orang, jadi diharapkan ini untuk tetap teranglesarikan dalam terhenti kehidupan, dan juga sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah boleh menuntun kehidupan kita, sehingga boleh melewati masa-masa pergumulan, sampai saat ini tetap perasaan. Terima kasih.